Wah, lagi metik apa mbak Nurul? Godong jipang Godong jipang nanti dibuat untuk sayur apa? Tempik bosok Ya itulah lor Sesuatu yang bosok masih tetap dicari dan digunakan Dan dihargai adalah tempe bosok Jadi sesuatu yang sudah busuk Tadi tetap dicari Oke, kata-kata untuk hari ini apa mbak Nurul? Jangan lupa nyayur bosoknya Oke, kita cari lagi yang banyak Ini juga ada kebun, ada kacang Kacang panjang Ini kita enggak metik kacang panjangnya mbak Nurul? Inilah hidup di pegunungan Yang luar biasa Wah, ini ada kolam mbak Nurul ya? Wah, wah, ini isinya ada ikan apa aja mbak Nurul? Gurame Gurame? Gurame Dikoreng Dikoreng Daun jipang ya? Oke Wow, disitu ada bentungan bentuk itu teman-teman ya Disitu Disini tuh di atas gunung ya Tapi itu ditanamin berbagai macam sayur-sayuran Wah, ini baru saja kita menanam tomat Nanam tomat Kan Nurul, mau cari apa lagi? Metik jang jipang Oh, metik jang jipang Oke Dia mau cari jalan untuk naik Wuhu Oke, kita jalan lagi ke sini Ini kita saja baru saja menanam sebuah tomat Wah, ini sampai bawah Oh, yang itu Sebelah situ itu Itu ada tanaman kacang Kacang panjang Wah, sana lagi Yang sebelah sana itu Itu ada tanaman kacang panjang juga Sama bonces yang ini Ini bonces Wah, itu ada ibunya sedang Jalan sekali ya Oh, ini di atas gunung ya Teman-teman Wow, itu ada salah juga Ini kita berada di puncak Belum cukup ya, Mbak Nurul Yang makan besar-besar lor Jadi Harus Mencari yang Banyak Ini ikannya ini Tidak Mau Ngetok ya Oke, nanti kalau kita Sudah dapat Masaknya nanti kita akan review juga Nanti kita akan Buatkan video ketika memasak Nanti Mbak Nurul itu Jago masak atau tidak Wah, wah Oke Tulur-tulur Cukup sekian Nanti kita akan sambung lagi ketika nanti memasak Nanti kita akan juga review Rasanya masakannya Mbak Nurul bagaimana Oke Let's go Sampai jumpa Sampai jumpa